194 Jemaah Haji Ponrogo diberangkatkan Bupati Ponrogo Sugiri Sancoko. Kang Giri menitip doa kepada para Jemaah agar pembangunan di Kabupaten Ponrogo berjalan lancar. Tangis haru terlihat ketika pemberangkatan 194 Jemaah Haji Ponrogo. Ratusan warga baik keluarga Jemaah mengantar para tamu Allah. Pemberangkatan 194 Jemaah Haji dilakukan oleh Bupati Ponrogo Sugiri Sancoko dari pendopo pemerintah Kabupaten Ponrogo. Salah satu di antaranya adalah Baru Trilaksono. Dirinya merupakan Jemaah termuda di rombongan Jemaah dari Bumi Rewok tersebut. Dirinya merasa senang bisa menemani ibunya melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Alhamdulillah bersyukur juga. Walaupun termuda kan kita harus bisa menemani yang tua-tua juga nanti membantu pengurusnya juga. Yang terdapat yang muda, kayak di sejataan berapa? Masuk-usat terdapat orang lebih seolah-olah di Bumi Rewok tersebut. Itu memang sampein sendiri atau menggantikan di masyarakat? Di asal orang tua. Di asal orang tua? Di asal orang tua? Iya sama saudara-saudara. Ini berangkat kelas ya? Enggak. Bupati Pondrogo Sugirisan Coko mengatakan dirinya berharap 194 jemaah haji Pondrogo bisa menjalankan ibadah haji dengan khusuk. Dirinya tetip doa untuk Pondrogo. Hari ini kita memberangkatkan 194 jemaah terdiri dari 193 dan 1 PHD. Itu tahun 194. Dan selamat, lancar, sehat, dan mabur. Ada yang gagal berangkat waktu tahun ini? Betul, tidak ada-ada semuanya. Makanya adalah hasil swabnya aman, negatif, dan kita ketahui semua tadi utuh, komplit. Betul, selamat kita bersama-sama ya mas. Diketahui jemaah haji Pondrogo tergabung gelombang pertama, Kloter 2. Gabung bersama 4 kawupaten, yakni Magetan 176 jemaah, Pacitan 53 jemaah, dan Surabaya 23 jemaah. Ega, Patria, JTV, Pondrogo.